Anda ikut rapat rahasia menggulingkan presiden bukan? Anda juga menerima uang 4 juta dari Perdana Menteri Malaysia. Anda juga memberikan kuliah yang bersifat subversif. Dalam penahanan, sudah tak ada lagi yang namanya tatak ramah. Gelar ulama Buya serasa tak berarti apa-apa di penjara. Bahkan, para introgator tidak ada yang memanggilnya Buya. Strategi PKI membungkam lawan politik memang cukup hebat. Karena mereka berhasil menghasut Soekarno untuk memenjarakan dan menyiksa Buya Hamka. PKI ingin Buya Hamka hancur. Pada tahun 1964 itu, sudah beredar kabar bahwa ulama dan pemuka umat Islam, terutama tokoh-tokoh Masyumi, akan segera ditangkap. Buya, PKI sudah semakin licik. Menurut kabar yang beredar, ulama-ulama akan ditangkapi. Namun, kabar penangkapan itu disikapi Buya dengan tenang. Ia tidak merasa sebagai tokoh penting di Masyumi, dan juga tidak merasa sebagai penentang pemerintah. Lalu, Hamka pun dituduh akan membunuh Presiden dan Menteri Agama. Hamka ditangkap di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1964. Pada pagi di bulan Ramadan itu, Buya Hamka baru saja pulang setelah mengisi pengajian ibu-ibu. Sesampainya di rumah, datanglah beberapa polisi berpakaian remat yang menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Selamat pagi, Buya. Mohon ikut kami ke kantor polisi. Buya pun merasa heran kenapa ia ditangkap, dan ia pun sangat terkejut. Karena diperlihatkan surat perintah penahanan berdasarkan Undang-Undang Anti Subversif atau Perpres No. 11 dan No. 13 yang belum lama diterbitkan. Buya dituduh mengadakan rapat gelap di Tanggrang pada 1 Oktober 1963. Ia dituduh berkomplot akan membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama Syaifuddin Zuhri. Buya kemudian ditahan di Bungalau daerah Puncak selama 4 hari. Sementara di Bungalau lain yang tidak terlalu jauh jaraknya, tokoh kunci Mas Yumi, Mr. Kasman Singo di Mejok, juga ditahan 2 bulan lamanya. Kedua tokoh Islam itu lantas dibawa ke komplek kepolisian di Sukabubi. Di komplek kepolisian Sukabubi, Hamka diinterogasi secara bergantian oleh 20 orang pemeriksa yang bersikap kasar. Anda ikut rapat rahasia menggulingkan Presiden, bukan? Anda juga menerima uang 4 juta dari Perdana Menteri Malaysia. Anda juga memberikan kuliah yang bersifat subversif. Dalam penahanan, sudah tak ada lagi yang namanya Tatak Rama, gelar ulama Buya serasa tak berarti apa-apa di penjara. Bahkan, para interogator tidak ada yang memanggilnya Buya. Dari hari ke hari, Buya diinterogasi dengan kata-kata kasar dan penuh hinaan. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya murni dibuat-buat. Pada tanggal terjadinya rapat, Buya sedang menghadiri sebuah acara besar yang dihadiri banyak orang. Dalam kuliah yang diberikannya itu, sama sekali tidak ada unsur subversif. Para interogator itu tidak mau tahu apapun alasan yang diberikan. Karena tujuan mereka memang hanya untuk membuat Buya mengaku, bukan untuk mengorek kebenaran. Siksaan yang diterima Buya, rupanya masih lebih ringan dari tahanan politik yang lain. Karena mereka sudah ada yang dipukul, bahkan disetrum oleh interogator. Pada suatu hari, kelelahan Buya sudah memuncak. Ketika itu, tim interogator datang seperti biasa. Salah seorang diantaranya, membawa sebuah bungkusan yang isinya tak terlihat. Buya yang sudah terlalu lelah, kemudian berbicara. Tulis saja apa yang kalian tuduhkan kepadaku. Aku akan menandatanganinya. Jika itu yang kalian inginkan. Para penyidik pun terlihat senang. Kemudian Buya dapat beristirahat sesaat, dikala mereka menyusun konsep yang akan diteratanganinya. Saat di penjara order lama, Buya mengalami berbagai penderitaan. Saat itu ia dimaki, dan dicerca tanpa henti oleh para aparat PKI. Tidak jarang, Buya ditelanjangi sampai tinggal telanda dalamnya saja. Sebagaimana pernah diceritakan Hamka kepada Delir Nur, pendiri PUI atau Partai Umat Islam. Tangan Buya Hamka sampai penuh luka karena sering disundut rokok. Hamka pada awalnya bertahan menolak semua tuduhan palsu itu. Namun sebagai manusia biasa, ia juga takut melihat kemengisan tim pemeriksa. Atas nasihat dari Light Call Nasuhi, orang yang juga ditahan dan berkali-kali dipukuli serta disiksa dengan strum, Hamka terpaksa mengakui apa saja yang dituduhkan kepadanya. Kendati ia bermaksud mencabut kembali semua pengakuannya bila dihadapkan ke muka pengadilan nanti. Namun ada hikmah dibalik segala kejadian. Di dalam penjara, Buya Hamka berhasil menyelesaikan tafsir Al-Azhar dan bisa membanyak baca buku serta menjadi lebih dekat kepada Allah. Saat menulis tafsir Al-Azhar, Hamka bakal memasukkan beberapa pengalamannya saat berada di tahanan. Salah satunya berhubungan dengan ayat 36 surat Az-Zumar. Bukankah Allah cukup sebagai pelindung hambanya? Ayat ini menjadi perisai bagi hamba Allah yang beriman dan Allah lah yang jadi pelindung sejati. Ayat itu dekat dengan pengalaman Hamka saat dalam tahanan di Sukabumi. Pada akhir Maret 1964, Buya kedatangan inspektur polisi yang bertugas memeriksa sambil memaksa agar Buya mengakui suatu kesalahan yang difitnahkan atas dirinya. Saat itu, Buya sempat tidak mau mengaku. Inspektor itu keluar, kemudian masuk kembali ke bilik tahanan sembari membawa sebuah bungkusan. Buya menyangka, bungkusan itu adalah sebuah tape recorder untuk menyadap pengakuannya. Inspektor itu masuk dengan wajah sanggar. Buya lalu berserah diri kepada Allah. Setelah wajah yang garang itu melihatnya, Buya menyambut dengan sikap tenang. Dan ajaibnya, tiba-tiba kegarangan itu mulai meredah. Buya sudah makan apa belum? Apakah Buya sudah sembahyang? Tiba-tiba inspektur itu melihat arologinya. Ya sudah, besok saja saya lanjutkan pertanyaannya. Anda istirahatlah dulu. Lalu introgator pun keluar membawa bungkusan itu kembali. Setelah inspektur itu menjauh, masuklah polisi muda yang ditugaskan untuk menjaga Buya. Polisi muda itu menyalami Buya dan langsung menangis. Lalu diciumnya tangan Buya. Alhamdulillah, Bapak selamat. Alhamdulillah. Bungkusan yang dibawa oleh inspektur itu adalah setrum. Kalau dikontakan ke badan Bapak, Bapak bisa pingsan dan kalau sampai maksimum bisa mati. Mendengar itu Buya gemeter dan trauma. Seluruh bulu kuduknya merinding seketika. Menjelang hari raya lebaran, keluarga Buya diberi kesempatan menjemput Buya di sekolah. kepolisian Sukabumi. Istri dan kesepuluh anaknya dapat bertemu Buya. Di bawah pengawasan para penjaga yang berwajah sangat, Buya sempat menyelundupkan secarik surat ke salah satu anak laki-lakinya. Para penjaga ini sama dengan gestaponasi. Keluarganya terkejut membaca pesan Buya. Pada tahun 1966, bersamaan dengan hancurnya kekuasaan PKI dan pemerintahan Soekarno, Buya Hamka akhirnya dibebaskan. Semua tuduhan pada dirinya dihapuskan. Pada 16 Juni 1970, Buya dihubungi Kafrawi, Sekjen Departemen Agama. Sang Sekjen lalu datang ke rumah Buya. Ia membawa pesan dari mantan Presiden Soekarno untuk Buya. Pesan terakhir dari Soekarno. Pesan itu berbunyi, Bila aku mati kelak, Minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Tanpa ragu pesan ini bahwa utusan itu dilaksanakan oleh Hamka. Hamka tiba di Wisma Yaso bersama penjemputnya. Di Wisma itu telah banyak pelayat berdatangan. Penjagaan pun sangat ketat. Sholat jenazah baru akan dimulai menunggu kehadiran Buya. Melihat jenazah Soekarno, Sahabat di masa mudanya, Air mata Hamka mengalir. Ia memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa sang mantan penguasa. Dosa orang yang memasukkannya ke penjara. Di hadapan jasad Soekarno, Dengan takbir, Ia mulai memimpin sholat jenazah. Mungkin, Ini adalah isyarat permohonan maaf Soekarno kepada Hamka. Usai sholat dan dia selesai berdoa. Seseorang kemudian bertanya kepada Buya. Apa Buya tidak dendam kepada Soekarno Yang telah menahan Buya sekian lama di penjara? Hanya Allah yang mengetahui seseorang itu munafik atau tidak. Yang jelas, Sampai ajalnya, Dia tetap seorang muslim. Kita wajib menyelenggarakan jenazahnya dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.